Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya bisa membuat ikatan yang lebih kuat dengan Allah? Jika kamu ingin mengembangkan ikatan yang lebih kuat dengan Allah Ta'ala, maka lakukanlah melalui salat. Ada lima salat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berapa usiamu? Sepuluh tahun, huzur. Kamu sekarang berusia sepuluh tahun. Salat menjadi wajib ketika seseorang mencapai usia sepuluh tahun. Rasulullah menyatakan bahwa seseorang harus memberitahu anak-anak mereka yang mencapai usia sepuluh tahun untuk melaksanakan salat mereka. Untuk bersikap tegas dalam hal ini dan membuat mereka melaksanakan salat mereka. Oleh karena itu, perlu untuk melaksanakan salat. Laksanakan lima salat wajib sehari-hari. Laksanakan lima salat dengan konsentrasi dan perenungan. Berdo'alah dalam sujud Anda kepada Allah Ta'ala agar ikatanmu dengannya menguat. Kamu hafal surah Al-Fatihah kan yang kita baca setiap salat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi S.A.W. menyatakan bahwa wajib membaca ini dalam setiap salat. Allah Ta'ala telah mengajarkan doa-doa di dalamnya. Setelah memuji Allah, seseorang berdoa, Ihdinas suratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iyakana'abudu, kami ingin menyembahmu. Dan hanya melalui pertolonganmu kami dapat menyembahmu. Oleh karena itu, berdo'alah kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan taufiq kepada kita untuk beribadah dan melaksanakan salat. Oke? Kemudian, Iyakana'istain, kami memohon pertolonganmu untuk ini. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala dengan mengatakan, Ya Allah, kami memohon pertolonganmu agar kami dapat menyembahmu dengan cara yang benar. Ihdinas suratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang benar, yang merupakan jalan lurus dan bukan jalan yang salah. Semoga teman-teman kita adalah mereka yang baik. Semoga lingkungan kita baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbicara baik. Semoga kita tidak menyusahkan saudara-saudara kita saat kita menempuh jalan yang benar. Semoga kita mematuhi orang tua. Semoga kita mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini kemudian akan menjadi ihdinas suratul mustaqim untukmu saat ini. Tetapi, seiring kamu terus tumbuh, Doa, tunjukilah kami jalan yang lurus, akan semakin berkembang maknanya. Jika kamu meminta ini, ikatanmu akan menguat dengan Allah Ta'ala. Selamat menikmati. Selamat menikmati.